Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih teman-teman yang sudah selalu berada di channel saya oke yang teman-teman baru datang silahkan subscribe di channel saya ini oke teman-teman kali ini kita akan belajar pedal point ya mungkin teman-teman sudah ada yang tahu pedal point itu seperti apa atau ada yang menyebutnya pedal tune gitu pokoknya ginilah prinsipnya itu misalkan kita bermain seperti ini nah jadi sorry misalkan kita main seperti ini ya nah jadi nada itu selalu kembali ke sini misalkan nah kayak gitu nah jadi ada pengulangan nada ya misalkan dua nada ini dulang nah seperti itu contohnya seperti itu nah yang saya bahas ini ya ini adalah ide dari salah satu gitaris legend ya gitaris shredder mungkin teman-teman tahu namanya finimor ini dia dan saya mengambil dari lagunya dia yang judulnya yang pas part ini nah oke ya langsung kita mulai jadi seperti ini nah itu bisa kita latih jadi untuk latihan latihan apa namanya pedal point sambil menyinkronkan tangan kiri sama tangan kanan ya nah pertama dari fret ke 16 senar ke berapa ini senar ketiga ya nah matinya jangan biru teman-teman jadi dari don dulu don terus kemudian up ya don up seperti itu nah 16 14 terus senar duanya ini 15 14 nah seperti itu nah terus di fret 17 jangan lupa pokoknya pickingnya ini up down ya jadi ini juga melatih alternate picking juga ya up down up down selalu bergantian gitu ya nah seperti itu saya ulang pelan-pelan ya sambil ikuti tu ba ga ba nah seperti itu aja ya jadi seperti itu nah terus habis gitu nanti kita geser-geser sampai saya membuat itu mulai fret 16 ini nanti terakhirnya di fret 7 ini ya jadi kita geser dengan pola yang persis ya pola yang sama persis ya dua kali 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 Tidak keliru Tidak keliru saya tadi barusan Nah terakhir disitu Jadi Coba aja teman-teman Ini nanti akan sangat ngefek Untuk latihan sinkronasi Antara tangan kanan sama tangan kiri Ya Coba aja kalau tidak berjaya teman-teman Nah terus biar lebih menarik lagi Saya main Menggunakan backing track ya Jadi pertama saya coba main Di kecepatan 60 BPM Terus nanti setelah itu Yang keduanya Di kecepatan 100 BPM Yuk kita coba ya Kita coba ya Mulai Wah Kepat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya BPM ya Nah kalau misalkan saya rupa di kecepatannya menjadi 100 BPM ya jadi lebih cepat Oke kita coba ya Oke WAKAPAT Oke 100 BPM nya seperti itu ya jadi silahkan teman-teman coba dan nanti coba rasakan gimana hasilnya setelah kita latihan ini Oke Oke teman-teman ya itu latihan yang bisa saya share untuk hari ini ya jadi teman-teman ikuti saja terus di channel saya Insyaallah saya akan share terus nanti tentang tutorial lagu atau latihan terus kemudian saya juga ini lagi lagi membahas misalkan bikin video misalkan 7 gitaris terbaik 7 gitaris atau 8 gitaris yang menghuni megadet tapi ngeditnya itu lebih lama jadi lebih cepat saya bikin seperti ini daripada ngedit itu jadi kalau ini satu hari bisa bisa selesai ngedit itu beberapa hari Oke terima kasih supportnya teman-teman terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir video ini Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati